Pemirsa, meski di tengah ancaman pandemi, jumlah pendaftar haji di Jember terus meningkat seiring dicabutnya aturan pembatasan pendaftaran 5 orang per hari. Dicabutnya batasan aturan tersebut membuat calon jamaah antusias untuk meraih nomor porsi haji. Selasa pagi, kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dipadati para pendaftar haji baru. Meningkatnya jumlah pendaftar ini sebagai dampak dicabutnya aturan pembatasan 5 orang pendaftar per hari. Jika sebelumnya, Kemenak hanya melayani sebanyak 200 orang saja per bulan, namun sejak bulan Juni hingga Agustus, peningkatan jumlah pendaftar haji mencapai 500 hingga 600 orang per bulan. Kemenak Pusat kini tak lagi membatasi jumlah pendaftar haji yang hanya 5 orang per hari. Untuk pendaftaran haji, Alhamdulillah. Jadi ini masyarakat mungkin sudah terbiasa dengan keadaan yang sekarang. Jadi awal pandemi, berdasarkan surat keputusan dirjen, memang saat itu ada pembatasan pendaftar haji. Yakni tiap hari maksimal 5. Karena ada pembatasan, sehingga yang terjadi apa, banyak jamaah itu yang sudah melakukan pembayaran di bank, tapi belum bisa cetak porsi di kantor Kemenak karena ada pembatasan maksimal 5. Tidak lama setelah ada kebijakan pendaftaran maksimal 5, kemudian keluar surat bayi dari Pak Dirjen, bahwa terkait dengan pembatasan itu diserahkan ke daerah masing-masing. Menyikapi surat itu, kami konsultasi kepimpinan, hasil konsultasi kami dan hasil musyawara kami dengan pimpinan, akhirnya ada pembatasan maksimal 20. Pembatasan maksimal 20 hanya kami melakukan selama 1 minggu, karena walaupun dibatasi, walaupun sudah banyak peningkatan dari 5 ke 20, ternyata masih banyak jamaah yang sudah melakukan pembayaran di bank, tapi belum bisa melakukan cetak porsi hari ini juga. Sehingga saat ini di Kemenak Jember tidak ada pembatasan pendaftaran. Meski kini terus mengalami peningkatan pendaftar, namun Kemenak Jember tetap menghimbau para calon pendaftar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, wajib bermasker, serta melakukan sosial distancing. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.